Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Teman-teman, tiba saatnya kita pada hari keempat dan permainan sengit pada final Magnus Carlsen Caur Kiva Final 2020 Dan di kesempatan ini kita akan belajar bagaimana Magnus Carlsen dalam pembukaan Itali mengalahkan variasi yang cukup kuat di dalam pembukaan Itali yaitu dengan Guijano Piano Untuk itu kawan-kawan, stay tune di Catur Talk Indonesia Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama kita langsung ke permainan Di sini Magnus Carlsen sebagai pemegang buah putih Memulai langkah dengan pion ke-4, pion ke-5, kuda ke-F3, kuda ke-C6, dan gajah ke-C4 Kita lihat, ini adalah pembukaan Itali, dan balasan yang cukup populer, gajah ke-C5, variasi Guijano Piano Putih melakukan rokade, kuda ke-F6 dengan lanjutan ke depan, persiapan rokade, dan juga dengan tempo mengancam pion Dan untuk itulah Magnus Carlsen membalas dengan pion ke-D3, tentu saja melindungi pion Pion ke-D6, C3 Dengan lanjutan ke depan, memajukan pion file D, pion ke-H6, untuk mencegah kuda ataupun gajah berkembang sehingga benteng ke-I1 Dengan langsung menusuk ke raja ke depan Untuk itulah Nakamura melanjutkan dengan rokade pendek dengan pengamanan raja Kuda ke-D2 Kuda ke-D2 di dalam variasi pembukaan Itali, akan bermanover ke-F1 dilanjutkan dengan ke-G3, kawan-kawan Disini Nakamura membuat suatu langkah yang cukup agresif, yaitu dengan pion ke-A5 Dengan harapan ke depan memajukan pion Tapi ini mempunyai kelemahan, kita lihat petak B5 menjadi lemah Kuda ke-F1, sesuai rencana, dan gajah ke-E6 Mencoba menawarkan gajah, dan untuk itulah gajah dapat berpindah ke B5 Dimana petak ini sudah lemah, tidak ada lagi pion sebelumnya untuk mengancam gajah ini Dan disini mengancam kuda, sehingga kuda mundur ke-E7 Pion ke-D4, dengan jelas mengancam gajah, dan juga berencana menukarkan pion Hitam menerima pertukaran pion, dan lagi-lagi tetap mengancam gajah Dan setelah gajah mundur, keuntungan bagi putih, pion pusat mengontrol petak pusat Permainan berlanjut dengan Manus Carlsen melanjutkan dengan kuda ke-G3 Kita lihat teman-teman, kuda sepasang yang cukup kuat ke depan Pion ke-D5, dengan jelas menukarkan pion Tidak diterima dengan pion maju ke-E5 mengancam kuda Kuda ke-E4, dengan jelas menawarkan pertukaran kuda Gajah ke-D3, dengan tempo mengancam kuda Dan langsung dengan tujuan utama, menguasai diakonal terutama petak H7 ke depan Kuda memukul puda, pion memukul A4 Kita lihat sesuai rencana hitam sebelumnya, akan mendorong pion terus ke depan Gajah ke-C2, dengan jelas mengancam pion 2 kali, dan pion ke-A3 Mengorbankan pion Diterima oleh Manus Carlsen Gajah ke-G4, dengan jelas memaku kuda A4, dengan menempatkan gajah ke depan langsung menusuk Kepada benteng hitam Menteri ke-D7 Memperkuat perwira satu sama lain Gajah ke-A3 Sehingga benteng melepas pakuan dengan berpindah ke-E8 Dan disini, Manus Carlsen menukarkan gajah dengan kuda Dan permainan berlanjut dengan Menteri ke-D3 Kita lihat, Menteri ke-D3 selain melepas pakuan dari gajah Dan juga ancaman skagmat tidak segan-segan ke depan dari putih Untuk itulah langkah sederhana yang dibuat oleh hitam, yaitu dengan pion ke-G6 Mencegah ancaman skagmat, sehingga kuda ke-A4 Kita lihat ke depan rencana Manus Carlsen teman-teman Disini, mungkin saja Dia nantinya akan mengorbankan kuda Dengan kompensasi 2 pion Dan juga pengembangan perwira yang lebih aktif Yang langsung mengancam keseber aja Nakamura membalas dengan Menteri ke-B4 Tujuan Menteri ke-B4 Untuk mengancam pion D4 Dan langsung mendukarkan menteri Dan di kesempatan ini Manus Carlsen fokus kepada tujuan awalnya Dengan kuda memukul pion Karena teman-teman, ini juga dibahas secara live Apabila Di posisi ini Nakamura langsung bersemangat Pion memukul kuda yang terlihat gratis ini Maka ini fatal teman-teman Dimana setelah menteri memakan skag Kita lihat Disini gajah pun akan hilang Dan ada lancatan benteng berkembang Dan ancaman skagmat Tidak segan-segan dari putih selanjutnya Untuk itulah kita kembali Sehingga di posisi ini Nakamura juga fokus kepada tujuannya Dengan rencana awal Menteri memukul pion Dengan rencana menukarkan menteri Dan juga dengan jelas Mengancam pion lemah F2 ke depan Kuda ke-E7 skag Ini adalah langkah Yang cukup strategi Yang juga sudah dikalkulasi oleh Manus Carlsen sebelumnya Lihat langkah ini teman-teman Dan ini melakukan skag Kuda ini tidak dapat dimakan oleh benteng Teman-teman Karena jika hal ini terjadi Maka dua langkah skagmat Apakah anda dapat menemukan langkah itu? Ya benar terima kasih Dengan menteri ke-H7 pertama skag Tiada pilihan kecuali raja berpindah ke F8 Maka menteri ke-H8 Beautiful checkmate Luar biasa kalkulasi dari grandmaster ini Kita kembali Dan untuk itulah nakamura tidak memakan Kuda yang terlihat gratis ini Yaitu dengan berpindah raja ke F8 Dan jelas mengancam kuda Kuda memukul pion Kita lihat kuda selamat Dan di posisi ini Langkah yang cukup agresif Tapi terlalu terburu-buru dari hitam Yaitu dengan menteri memukul pion F2 skag Kita kembali Dalam acara live kemarin Malus Carlsen berkata Langkah satu-satunya yang terbaik bagi hitam Ialah dengan benteng memukul pion Walaupun Secara posisional nantinya Dan juga secara materi Putih tetap lebih baik Tapi langkah ini lebih baik Kita lihat hasilnya Dan disini mengancam kuda Apabila kuda memukul gajah Maka barulah menteri memukul menteri Maka terjadi pertukaran perwira kawan-kawan Dan kita lihat teman-teman Memang jelas Pion hitam bertumpuk Kualitas putih lebih baik Tapi setidaknya di dalam permainan rapid Permanen ini masih layak dipertimbangkan Dan juga kemungkinan draw Pasti bisa terjadi Kita kembali Namun rupanya Di dalam posisi ini Hikaru Nakamura Langsung Munteri memukul pion F2 skag Maka gampang saja raja berpindah GH2 Dan sekarang pertanyaannya Apa yang harus dilakukan hitam Tidak ada treatment skagmat lagi ke depan Yang dapat dilakukan hitam Dan di kecepatan ini Hikaru Nakamura membuat perlawanan Dengan benteng A ke D8 Memang kuda Dan disini Langkah yang cukup powerful dari putih Dengan benteng ke F1 Mengancam menteri Dan juga Mengancam pion Yang sangat penting bagi hitam Karena apabila kawan-kawan Disini menteri mencoba Menyelamatkan diri Semisal kita ambil langkah logis Yaitu menteri Mundur ke C5 Maka jelas Benteng memukul pion skag Apabila raja memakan Menteri ke G6 skag Raja ke F8 Benteng ke F1 skag Tidak ada langkah Kecuali menteri menutup Maka kita lihat Menteri juga hilang Dan setelah gajah memakan Menteri memakan gajah Benteng memakan kuda Menteri ke F5 skag Dan setelah raja berpindah Gajah pun hilang Jelas di posisi ini Putih sangat unggul Unggul kualitas Dan juga Unggul posisi Dan kita kembali Ke partai aslinya Untuk itulah Keputusan yang tepat Dari Hikaru Nakamura Tidak menyelamatkan menteri Yaitu dengan Benteng memukul pion Dan jelas Ada ancaman skag mat Dengan benteng ke H5 Sehingga di posisi ini Tentu saja Manus Carlsen langsung Memakan menteri ini Dan juga Mencegah gajah Untuk menguasai Dikunal khususnya Petak G1 Karena apabila Di posisi ini Teman-teman gajah Langsung memukul benteng Dengan ancaman skag mat Dengan benteng ke depan Maka dapat Menteri ke A3 skag Dimana setelah raja berpindah Kuda ke F4 Maka kita lihat Petak H5 Sudah dikuasai oleh kuda Dan jelas Ancaman skag mat pun Tidak akan terjadi lagi Dari hitam Kita kembali Dan untuk itulah Disini Hitam memainkan dengan Benteng memukul kuda Dan mengancam menteri Dan manus Carlsen Melanjutkan dengan Langkah yang powerful Dengan benteng Memukul pion Skag Terlihat mengorbankan Benteng teman-teman Tapi apabila Di posisi ini Raja langsung Memakan benteng Yang terlihat gratis ini Maka ini fatal Dan juga yang diharapkan Oleh manus Carlsen Permainan akan berlanjut dengan Benteng ke F1 Skag Raja berpindah ke E7 Menteri ke H7 Skag Raja ke D6 Menteri ke G6 Skag Kita lihat Gajah pun akan hilang Gajah menutup misalkan Maka G4 Lihat teman-teman Langkah G4 Sudah mengontrol Petak H5 Dan juga Jelas secara kualitas Manus Carlsen Lebih baik Dan untuk itulah Kita kembali Sehingga di posisi ini Raja berpindah ke E8 Tetap ada ancaman Skagmat ke depan Dari hitam Sehingga manus Carlsen Mengorbankan menterinya Dengan menteri Memukul benteng Benteng memukul Gajah ke G6 Secara tidak langsung Mengancam Raja Dan juga dalam hal yang sama Mengontrol Petak benteng H5 Disini Raja berpindah KD8 Benteng ke E1 Dan sekarang Yang jadi pertanyaan Apa yang harus dilakukan Hitam di posisi ini Nakamura masih Melanjutkan permainan Dengan Pion ke G6 Dengan jelas Memperkuat benteng ke depan Tapi mengorbankan Pion Sehingga benteng Memukul pion Mengancam Gajah Gajah ke G7 Benteng ke E8 Skag Raja ke D7 Benteng ke H8 Dan setelah Benteng ke H8 Depak di posisi ini Nakamura resign Atau menyerah Karena jelas Ada ancaman skag Dan juga dengan jelas Ada ancaman terhadap Pion Dan jika skag ke depan Maka Gajah akan hilang Apabila permainan kita lanjutkan Langkah wajar tentunya Dengan Raja ke D6 Bukan Maka benteng memukul pion Jika Gajah ke E6 Menutup Maka Gajah ke F7 Memberi tekanan terhadap Perwira Benteng ke E5 Menambah Kekuatan Maka jelas Akan ditukarkan saja Oleh putih Dan kita lihat Jelas Di dalam skala Grandmaster Disini Manus Carlsen Unggul Satu Perwira Dan untuk itulah Hika Runakamura Menyerah Bagaimana Kawan-kawan Permainan yang sangat Sengit Dari kedua Pemain hebat ini Dan lagi-lagi kawan-kawan Mungkin Anda berubah pikiran Mari kita vote Di kolom komentar Siapa Yang akan memenangkan Turnamen ini Dan seperti biasa Di akhir permainan Kita memberikan Fajl Selamat menjawab Di kolom komentar Ini deh teman-teman Fajlnya Putih melangkah Dan menang Silahkan tuliskan Jawaban Anda Di kolom komentar Dan kami akan memilih Dan mengepin jawaban Anda Bagi yang benar Sehingga semua sahabat Pencinta catur Dapat melihat jawaban Anda Baiklah kawan-kawan Jika Anda menyukai Konten catur seperti ini Mari kita support channel ini Dengan cara like Dan jika ada saran Kedepan Silahkan tuliskan Di kolom komentar Dan kami akan sangat senang Membaca komentar Anda Dan mari bergabung Di keluarga Catur Talk Indonesia Dengan cara subscribe Sehingga channel ini Dapat bertumbuh Dan berkembang Menjadi channel catur Yang lebih baik Dan mari juga Kita support terus Percaturan kita Indonesia Yang semakin jaya Salam catur talk Indonesia Sampai jumpa Pada video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax